tempatnya bukan ini, sarung sarung, sarung, sarung aku sudah ke dalam alam basah dikubur 3 hari aku pulang demi nama Allah nanti aku bong, Allah kasih tau semuanya ya, hebat Halo guys, kali ini Bang Iban ketemu dengan seorang penjual yang cukup sepul jadi Bang Iban mau sedikit social experiment buat kalian kalian wajib liat kali ini kalau seru kalian share kalau kalian dapat hikmah dari pertemuan Bang Iban yang sangat random kali ini ambil sisi yang baik dari cerita kali ini yuk pak pentol bungkus plastik pentol bungkus plastik bukan mangkok lah bukan mangkok buatin satu pak satunya berapa pak? ada seorang beli kalau menutup orang-orang menurut orang-orang terserah pembeli ya? Rp10.000 Rp10.000 bisa? Rp5.000 bisa? bisa aku terserah pembeli terserah pembeli? iya oke, terserah pembeli tunggu pak, saya pikirkan buatin satu gantung Rp500.000 bapak ada sarung tempatnya bukan ini, sarung sarung, sarung sarung bapak belum bercadal iya, bapak cuma bercadal astagfirullah sarung lho pak ya tempatnya yaa, yaa, yaa yaa, yaa yaa, yaa bapak buatin Rp10.000 tapi saya bayar Rp500.000 terserah pembeli pak bapak buatin Rp10.000 saya bayar Rp100.000 berani bicara karena di tahun 2008 kemarin aku diboceng anak tabrahan aku sudah tahu alam basah dikubur tiga hari aku pulang serius demi nama Allah saya ini mengajar saudara hadis gua habis oh iya mata ini keluar ini keluar ini habis itu keluar dari kuburan tidak tahu siapa yang berat wah ini cerita horor kita habis sholat subuh sholat maghrib tiga hari di dalam kuburan aku membawa sarung begini aku suruhkan Allah hadis kami jalan-jalan semoga Allah kasih barokah amin keselamatan segala tinggal aku dalam sifat kejujung amin ya Allah amin 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 Allahumma amin amin pakai kacang sampai kecap ya iya buatin Rp500.000 pak enggak hehehehehehe bapak kan gak percaya tuh enggak tapi terjadi dunia nyata kan kali ini saya bayar satu satu ini Rp500.000 oke oke aku terima kasih tapi hanya ucap segala amal ini dapat barokah dari Allah aku hanya gitu dan wang ini mohon maaf ya saya ini punya pondok nanti aku pakai bayar PNN di rumah karena Allah meridoyati jadi apa gunanya wang asa iya harus juga punya pondok saya beli dua jadinya pak saya beli dua berarti Rp500.000 sama Rp500.000 oke oke adik bisa saja udah lah aku bikin pondok ya dulu aku ini bukan berdual penol di dulu aku ini pegawai loh pegawai dimana pak? pelindung oh pelindung pelindung itu apa? oh pelindung banyak pelindung dan yang unik kali ini adalah kalau si bapaknya nggak jadi-jadi bikin nental iya makanya aku kagum hahaha nanti dari Poltiana iya saya dulu pernah di Kaltim di Jalan Bayangkarat di Jalan Bayangkarat ke Bapak Cenaga Pemberantet Putauruk oh melalui Jepnaker Jepnaker Jepnakerja disana aku kalau jam sekian ngajari anak orang-orang itu itu terus sekarang kejuapan selalu Pak ini umurnya berapa nih Pak Deser? 73 Masya Allah serentak ini belum apa-apa ya Pak ah iya masih kenceng loh gerak jalan itu beli ya Mojokastel-Turabaya tiga kali oh ikut gerak jalan peringatan Turabaya itu aduh aku ini aku tadi tiga apa itu Pak? apa itu Pak? dengan tangan kosong tenaga jalan khusus hehehe panggota aduh wow mantap itu rahasianya ketenaklet muda ya ada cerita ada cerita ini cerita pengalaman yang nanti Evan ikut buat Bapak ya eh ini apa itu Pak? Sabe ya mungkin dari kata adik rumahku tau biakanku satu adik kagum kedua tidak percaya saya percaya Pak biakanku dari peserta nah biakanku tentang kebandian Anda biakanku biakanku dari mahasiswa ada bapak aku alumnya apa ya? wow akademik teknik Surabaya oh akademik teknik Surabaya jurusannya apa itu Pak? cari mesin oh teknik mesin wow ini bentulnya Bapak bikin sendiri atau Bapak beli? ini aku beli perbijian perbijian ini jurus beliku perbijian itu 300 aku jual 500 oh itu 200 oh ini oh dirajikan Bapak guys 300 rupiah per satu biji tapi Bapak jual 500 ini 10 ribu nih Pak iya eh bukan 10 ribu Pak ini Pak 500 ribu hahaha sebenarnya hari ini ada yang ulang tahun Pak ini gak budi hahaha tidak apa-apa aku hanya mirip doa semoga segala perkuatan adik dapat pelindungan Allah dalam kejunjungan amin 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 ini satu ini 500 ribu buatin lagi satu iya iya buatin satu lagi Pak buatin satu lagi Pak udah taruh di taruh dulu di kocet gimana kocet ini Bapak percaya gak? hahaha oke taruh dulu Pak buatin satu lagi hahaha jangan, 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 gak apa-apa aku maaf aja ya nasi aja mau pilih lewat aku dikasih ini nasi aku rotak ini yey masyarakat bantuan udah banyak Pak ini apa nih Pak? jalan pasti lebih banyak sih oh gitu gini-gini Pak ya ada, ada, ada hahaha oh ini apa buatin lagi Pak? buatin lagi aku mohon maaf ya agak rancang ya pagi ini masih kuliah atau sudah lulus satu kalau saya tuh kadang ada kerja kadang enggak kalau jak Budini ini ya sama Pak, kita hidup di jalanan Pak keliling-keliling lah pokoknya Pak keliling-keliling sih Pak yaa belajar tentang kehidupan eh hidup Pak dasar-dasar kehidupan jual gini ya ya maaf ya aku ingin tahu bagaimana rasanya jadi orang gak punya oh terakhirnya aku jualan begini supahkan Allah cukup secara nasi dikasih orang minum ada orang ngasih kopi bisa menangis dalam hati yang gitu ya kali ini Bapak nggak usah sedih hari ini Bapak harus tertawa hahaha kok Allah nggak tahu ngasih aku berkah gini banyaknya Alhamdulillah buat lagi Pak yaa mobil itu ada di datang ini aku kasih amplop saya buka ratusan lima ratusan lima itu apa aja ratusan ribu ratusan ribuan semuanya lima oh lima lima lembar orang bilang siapa itu? saya bilang anakku perempuan kok cacat? iya makan penuh tapi tapi ini baru kali ini yang beli satu bungkus 500 ribu Pak yaa 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 nggak bisa bicara yaa nggak bisa ngomong Bapak pas itu nggak aku terima ini kuasa Allah aku terima uang ini tujuan aku hanya sebagian aku bayar lampu sebagian untuk beli kopi santri apa burunya C oh iyaa kalau habis biasanya bawa uang berapa? kalau habis sekitar 150-200 150-200 yaa modalnya hanya 100 modalnya hanya 100 jadi sehari dapat Rp50.000 yaa untuk rasa-rata belinya Rp40.000 dan Rp50.000 Rp40.000 dan Rp50.000 di sebelahnya ada tahu bulat beli dong pak jadi berapa harganya? Rp500.000 Astagfirullahaladz udah terima aja pak memang rezeki Dede Allah udah pak pak ini kan ini beli habis Rp200.000 lagi udah ini nanti pak gratisin siapa pun yang datang bapak kasih gratisnya pokoknya ini semuanya untuk ada anak kecil dan orang yang demi nama Allah akan obasikan baik baik seandainya aku bong Allah gak tahu semuanya yaa menyiap masyarakat hahaha pak makasih ya pak ya aku yang terima kasih banyak ya hanya aku doakan kalau masih malam seandainya kemarin saya kalau malam semua lagi ini buat modal usaha besok nah iya udah kalau malam semua lagi kemarin aku ini sholat di kemana-mana oh nah dikata tadi kemarin aku sebut nama-namanya aku doakan apa sih jadik-jadik Allah masih ingat nah semoga bapaknya juga sehat panjang umur banyak rezekinya iya pak bapak namanya siapa pak? emrajiman emrajiman ya dari awal datang sampai sekarang baru tanya nama hahaha makasih ya pak ya makasih ya pak ya gak apa sih dok kami minum 1 kopi 100 saya pesan 2 jadi 200 sorry hahaha oke guys inilah segmen-segmen yang seperti dulu ya tiba-tiba berhenti belok ketemu yang jualan pentol dan tidak diterjadakin untuk konten mungkin teman-teman yang rindu format hobi makan jaman agak dulu tuh ya kayak gini ya ya kayak gini ini pasti udah tau lah ya yuk yuk pentolnya lembut ini mirip-mirip sama ya pentolnya ya jadi pentolnya ini si bapaknya bukan bikin sendiri tapi dia beli per bijinya tuh 300 rupiah dia jual 200 rupiah dia jual 500 rupiah umurnya 73 tahun pernah mati suri kak 3 hari dalam kubur katanya kan wah ini pengalaman yang aku sih agak luar biasa ya nanti kalau teman-teman pengen ngulik monggo silahkan datang ke sini tanya-tanya sendiri lah iya tanya sendiri ya ini seperti temakan pentol pada umumnya ya kategorinya pentol enak ya biasanya kalau kalian udah pernah beli-beli pentol-pentol pinggir jalan nah kayak gitu rasanya tahunya gimana cak? tahunya sedap juga dan bumbu kacangnya tadi itu ada aroma jeruknya jadi lebih sedap sih rasanya tadi si bapaknya tuh bilang pasti kalian gak percaya dengan ceritaku tapi ini kejadian nyata dan akhirnya kita balikin kejadian itu pasti bapak gak percaya dengan satu satu kantong ini 500 ribu oke udah sangat panjang sekali video ini biasanya kalau konten sama eksperimen kayak gini ada kata-kata yang dirindukan pada penonton hobi makan yang baik-baik selalu datangnya dari Allah yang kurang baik selalu datangnya dari diri kita sendiri sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa kalian subscribe video yang sukses dan hobi makan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adadah beskabel penumpang anak aku nyalip beskabel jadu jadi aku terlempar nyantap kaca hancur anak saya harap bapak caya sekarang jangan taruh ke Allah jadi kirian caya jika bapak mau ngopi ambil aja aku mau bapak caya sama dokter gak boleh ngopi karena secara patah oh oke ngopi gak boleh ngerokok gak boleh apa yang boleh bagus itu sehat pak semua nger putih aja pak nger putih nger putih tapi cewet kok boleh ha 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 maaf dong aku percaya gak apa-apa pak pamit ya ya semoga Allah Terima kasih.